Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak tahun 2021 berkomitmen menjadi desa konservasi dengan menggabungkan pengelolaan sumber daya alam dengan berkelanjutan ekonomi lokal dalam upaya menjaga kelestarian alam. Konservasi alam sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga keberlangsungan sumber daya alam, dan melindungi habitat satwa. Di desa Banjarmangu berkomitmen melindungi satwa yang ada di wilayah Banjarmangu, yakni burung dan ayam hutan. Pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa Perdes No. 5 Tahun 2021 tentang penangkapan burung dan ayam hutan. Hal ini guna melindungi satwa burung. Pemuda Karangtaruna dan Laskar Lembah Maliu bersama aparatur desa melakukan pelepasan berbagai jenis burung ke alam liar sebagai bentuk nyata mengembalikan burung ke habitatnya. Bahkan siapa saja yang menangkap burung di wilayah desa Banjarmangu akan dikenai sanksi. Kini warga bisa melihat burung-burung berterbangan di area rumah sekitar warga. Pemerintah desa Banjarmangu berharap besar dukungan seluruh warga untuk mewujudkan desa konservasi buruk dan menjadi percontohan desa lain guna melindungi ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam. Alhamdulillah di tahun 2021 kita terbitkan peraturan desa tentang konservasi sumber daya alam hayati di desa Banjarmangu termasuk salah satunya adalah konservasi burung. Perdes sudah ada, kami berharap ada masyarakat yang ada di desa Banjarmangu kita tahati perdes itu. Kemudian juga masyarakat yang ada di luar Banjarmangu mohon dengan sangat ketika masuk wilayah desa Banjarmangu ketika melihat burung berterbangan maka jangan tertarik untuk mengambilnya karena ketika mengambil dari alam itu berbeda dari tindakan yang tidak menyapati konservasi yang di desa Banjarmangu. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Tim Liputan Garda TV Terima kasih telah menonton!